Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan, semoga kita sehat selalu dan rejaga kita dilancarkan. Dan khususnya di era saat ini PPKM, mari kita selalu menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan, dan semoga segala penyakit dijauhkan dari keluarga kita. Di permainan ini adalah permainan yang sangat menarik yang terjadi pada hari ketiga, ronde kesembilan antara Maxim Fagiela Graffi menghadapi Super Grandmaster Ian Abunyalci. Untuk itu, stay tune di Catur Talk, Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Maxim Fagiela Graffi memulai langkah dengan pion ke 4, di balas pion ke J5, pertahanan Cecilia. Kuda ke F3, E6, variasi Fransis. D4 menawarkan pertukaran pion, pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke C6, kuda ke C3, dan pion ke A6. Cukup penting mengontrol batak penting B5. Kuda memukul kuda, pion B memukul kembali, menteri ke D3. Di mana dapat bermanufur ke depan, ke file G mengancam pion yang ada di G7. D5, di sini juga menantang pertukaran pion, dan menteri ke G3 sesuai rencana, sehingga di sini, gajah tidak bisa aktif, karena apa menteri mengancam pion. Pion ke H5 mengusur menteri ke depan, dan putih tidak mengejinkan hal tersebut terjadi dengan H4. D4 mengancam kuda, kuda mundur ke B1, sehingga dapat juga bermanufur ke depan ke D2. Kuda ke F6 mengancam pion dan E5, kembali mengancam kuda. Kuda ke E4 mengancam menteri, menteri ke F3. Menteri ke D5 men-support kuda juga ke depan, mencoba melepaskan kuda dan menawarkan pertukaran menteri, gajah ke D3, menambah tekanan terhadap kuda. Gajah ke B4 skak terlebih dahulu, dan apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini, rajah ke F1, opsi terbaik, teman-teman. Apabila dicoba di posisi ini dengan pion ke C3 menutup, terlihat natural, tetapi inilah yang diharapkan oleh hitam, yaitu dengan pion memukul pion. Apa yang harus dilakukan? Apabila kuda menerima, maka jelas kuda memukul kuda, pion memukul kembali, terlebih dahulu menteri memukul menteri, pion memukul kembali, barulah gajah memukul pion skak, maka jelas benteng akan hilang. Dan apabila di dalam posisi ini, yaitu dengan pion yang menerima, sama saja kuda memukul pion. Gajah ke D2 di sini, ada menteri memukul pion skak, teman-teman. Gajah menutup, kuda ke D5 cukup powerful, dimana juga men-support gajah, membuka akses menteri mengancam benteng. Apabila gajah memukul gajah, maka jelas menteri memukul benteng, dimana salah satu perwira ke depan juga akan hilang, dimana kuda mengancam gajah, menteri mengancam kuda. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini, Maxim Fagelagrafe memainkan dengan raja berpindah ke F1, dilanjutkan F5 tentunya melindungi kuda. N pasan, pion memukul pion, di sini kuda memukul kembali. Di sini juga membuka akses menteri, menukarkan menteri. G3 mengancam gajah, gajah mundur ke G5. Gajah ke G6 skak, raja ke D8. Kuda ke D2. Pion memukul pion, pion memukul kembali, E5. Kita lihat mencoba membuka pengaktifan gajah ke depan. G4 mengancam menteri, di sini menteri memukul menteri, dan pion menerima. Langkah terbaik juga mengontrol betak penting, sehingga kuda tidak bisa aktif. Apabila teman-teman di posisi ini, kuda yang menerima, maka jelas kuda ke G4, mengancam pion F2. Gajah ke E3, maka jelas kuda memukul gajah, pertukaran dan unggul pion ke depan, dilanjutkan dengan pengaktifan benteng, di sini pun hitam sedikit lebih baik. Untuk itulah teman-teman, cukup penting di sini putih memainkan dengan pion, memukul menteri, dilanjutkan gajah ke E6. Dengan jelas mengancam, pion sehingga kuda tidak bisa berpindah, di mana melindungi pion ke depan, di sini juga dengan tempo skak ke depan, sehingga raja ke G2, mencegah ada tempo skak, juga mengaktifkan benteng. Benteng ke B8, menguasai fel terbuka, kuda ke B3 mengancam gajah. Gajah ke D6, benteng ke D1, langsung juga memaku gajah. Raja ke E7, di sini gajah ke D3, dengan simpel, melindungi pion. Tetapi sebelumnya teman-teman, dibahas juga secara live kemarin, bahwa kuda ke A5 layak dipertimbangkan, untuk mengancam pion, memforging raja dan benteng. Apabila gajah ke D7, melindungi pion, ada gajah ke E3, di mana ke depan, menumpuk benteng juga ke depan, juga men-support pion maju, mengancam gajah. Jika hitam membaras dengan C5, menghentikan pion, maka benteng ke D3, benteng ke B6, benteng ke D1. Kita lihat teman-teman, ke depan, di sini mengancam pion. Jelas, gajah ini juga akan hilang ke depan. Di mana dilanjutkan benteng ke C8, maka kuda ke B7. Benteng memukul kuda, benteng memukul gajah. Kita lihat teman-teman, di sini juga mengancam pion, dan pion ini akan hilang ke depan. Kita kembali. Di posisi ini, putih memainkan dengan gajah ke D3, dilanjutkan dengan raja berpindah ke F7. Gajah ke G5, gajah ke B4. Kuda ke D2, di mana ke depan bermanofor, benteng ke D8. Mengancam gajah, sehingga kuda ke E4, juga membuka aksi benteng melindungi gajah. Gajah ke E7, kuda ke G3. Gajah ke C5, di sini kita lihat, disupport oleh benteng ke depan, sehingga mengancam, pion F2. Gajah ke E4, di sini kuda memukul kuda, pion memukul kembali, gajah ke E7. Menukarkan gajah, gajah ke E3, juga men-support pion ke depan, gajah memukul pion. C5, A5, gajah ke E2, G6. Benteng ke B1, menawarkan benteng, benteng ke B4. Di sini benteng memukul benteng, pion memukul kembali, langsung A4, mempromosikan pion, sehingga hitam, N pasan, maka benteng memukul kembali. Raja ke F6, benteng ke A6, di mana langsung mengancam pion juga, sehingga benteng ke C8, men-support pion, F4. pion memukul pion, gajah memukul kembali, G5, mengancam gajah. Gajah ke D6, juga ke depan mungkin memajukan pion. Dilanjutkan G4, dilanjutkan benteng, ke A7, yaitu men-support gajah ke depan, melakukan skak, sehingga gajah akan hilang. Untuk itulah raja ke G6, gajah ke A6, mengancam benteng-benteng ke A8, dilanjutkan benteng ke C7. Gajah ke D8, mengancam benteng, benteng memukul pion. Gajah ke D7, sehingga benteng tidak bisa lagi berpindah. Di sini, benteng ke B6, maka gajah memukul benteng, pion memukul kembali, gajah ke C6, di mana juga menghentikan pion promosi ke depan. B7, maka terlebih dahulu, gajah memukul pion tempos kak. Raja ke G3, barulah gajah memukul pion. Gajah memukul gajah, kita akan melihat, di mana 2 gajah ini sebanding dengan 2 pion dan 1 benteng. Raja ke G5, gajah ke E7 skak. Raja ke F5, raja ke H4. Benteng ke H7, mengancam salah satu gajah, sehingga gajah ke C8 tempos kak. Raja ke F4, gajah ke D6 skak. Raja ke F3, gajah ke E6. Di sini, raja ke E4, di mana ke depan akan mengaktifkan benteng, sehingga salah satu gajah ini akan hilang, karena tidak ada tempos kak ke depan. Sehingga di sini, gajah ke G3 langsung menyelamatkan salah satu gajah, benteng ke H8. Gajah ke D7, benteng ke H7. Gajah ke E6, benteng kembali ke H8. Gajah kembali ke D7, dan terjadi bolak-balik, dan tepat setelah langkah ini, mereka sepakat draw. Bagaimana teman-teman, permainan sengit antara dua Super Grandmaster ini? Dan semoga, kita dapat mengambil pelajaran di dalam bermain catur selanjutnya. Dan tentunya, setelah hari ketiga, berikut adalah standing. Di mana Iana Peminiaci masih memimpin permainan, diikuti Dan seperti biasa, di akar permainan, kita memasuki ke sesi bajal. Dan berikut teman-teman bajalnya, kita akan membahas sebelumnya tentunya. Dan betul, jawabannya ialah dengan kuda ke D7. Cukup penting teman-teman, ancaman skagmat ke depan, memukul pion ini. Sehingga gajah ke E7 memperkuat pion, maka di sini apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini kuda E yang harus memukul pion ya. Apabila teman-teman, kuda D yang memukul pion, maka jelas, gajah memukul kembali, dan di sini belum membuka file D cukup penting. Dan jelas, apabila kuda memukul gajah, maka menteri memukul kuda. Dan di sini pun, hitam akan lebih baik. Sehingga di dalam posisi seperti ini, pion E yang harus menerima skag, maka gajah memukul kembali. Di sini kita tidak langsung memukul gajah ini karena apa masih dilindungi oleh menteri, maka kita akan membuat defleksi dengan benteng ke E8 skag. Tentunya tidak ada pilihan kecuali menteri yang memukul benteng, maka barulah kuda memukul gajah dan skagmat. Oke teman-teman, berikut solusinya, dan kita masuk ke pajal selanjutnya. Dan berikut teman-teman pajalnya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. hitam melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar, sehingga kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilitulis oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, dipikirlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita beri like video ini, sehingga algoritma youtube membaca video ini, dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus pencaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.